Saat ini banyak selebriti tanah air yang tertarik untuk membuat channel Youtube diselak kesibukan mereka sebagai aktris dan aktor di dunia hiburan. Seperti pasangan selebriti Baim Wong dan Paula Verhoeven, yang baru-baru ini sedang fokus membuat konten prank untuk akut Youtubenya, agar mendapat banyak viewers dan subscribers. Channel Youtube yang baru mereka buat 6 bulan lalu ini, hingga kini berhasil mendapat lebih dari 3 juta subscribers. Bahkan di video terbarunya, pasangan yang menikah pada November 2018 lalu itu menyamar menjadi seorang pemulung untuk melakukan prank kepada masyarakat sekitar. Wajah pria berusia 37 tahun itu pun ditempeli sebuah bahan plastik, dan kemudian dirias agar wajah aslinya tidak dapat dikenali oleh publik saat dirinya menjalani prank tersebut. Sedangkan Paula menutupi wajahnya dengan masker dan selendang serta memakai wig dan duduk di dalam gerobak. Terima kasih, saya balikin dia. Saya sebenarnya cuma pura-pura saja. Video yang diunggah kemarin itu pun sudah ditonton lebih dari 1 juta kali dan berhasil menjadi trending 12 di Youtube.